assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys apa kabar semuanya semoga sore yang indah ini saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya kita mau bikin konten di jembatan gantung desa pendagan guys ya tempatnya di sawal hebar guys sawal hebar hari ini masuk wilayah desa pendagan guys ya tuh untuk dosen berapa-dusen berapa-dusen berapanya yang pastinya desa pendagan guys ya tuh kecamatan merdua kebupatan aku selatan guys jika ada salah saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya konten yang dibuat hiburan dia badikan buat kenangan-kenangan guys ya biar yang jauh dirantau bisa melihat guys ya perkembangan dan kemajuan aku selatan guys tuh ya terus jika di video yang kurang begitu jelas insya Allah nanti depannya kita perbaiki lagi guys ya saya bikin konten disini tidak ada niat untuk sendiri menyendir apalagi saling menjatuhkan sebaik unum ataupun pribadi guys ya untuk hiburan semata guys jadi jangan salah paham guys ya malah ingin memperkenalkan desa-desa ini supaya ke depannya lebih baik lagi guys tuh ya di bawah ini ada sungai kisau guys ya nanti kalau sempat nanti selesai ini nanti kita bikin konten di sungai kisau guys ya saya dulu sering kesini guys ini untuk jalur ke kebun guys ya tuh kalau nggak ada sungai ini guys kalau besar-sungai besar benar disini ada sawah-sawah guys ya tuh saya di sini bisa dibilang eh berapa persen kenal semua guys ya orang-orang sini guys ya tuh tuh ya kalau nggak ada mode jembatan gantung yang ini susah kisau mau kebun guys ya karena di sini nih ternyata kebanyakan kopi guys ya kopi sawah dengan eh kayu guys ya tapi kayunya kayu jati kayu kebun guys tuh ya tuh ini kalau nggak salah dibangunnya oleh masih kade sini guys ya tuh bapak mantau guys itu kenal juga guys kakak ipar-kak prik guys ya tuh tuh saya di sini nih senang main disini guys karena punya banyak teman guys ya pastinya saya tidak ada yang untuk menyendir apalagi seling menjatuhkan guys ya terbaik umat teman pribadi guys tuh ya seling-seling ya guys ya ini panjangnya guys PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2012 guys tuh ya panjangnya 30m guys 1,5 lebarnya guys tuh ya jadi mohon maaf guys ya saya tidak ada niat untuk menyendir-mindir guys ya saya ini hanya untuk berhiburan aja guys ya ya hai 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 inggis sawah sungai ini kalau ini besar-besar benar guys Hai saya dulu sering ke kebun itu 2011 kisah 2011 itu belum dibangun guys ini baru 2012 kok salah dibangun guys ya tuh masih lewat sini kebun-kebun guys tapi motor nggak bisa ya tuh ini nanti nembusnya ya kesulitan ke rumah bapak selamat jurnalis kisah matanang kode Dewan guys lembusnya kesalah bisa guys tubuh ya saya dulu sering sini tapi udah lama guys tapi durasi ya di sini tidak terlalu panjang guys ya tuh nanti dihadapkan ke depan dibanding gantung dimanfaatkan dan eh nanti bisa ada renovasi lagi bisa dibangunkan guys ya kalau untuk permanen mungkin harus ada jalan tembus guys ya tuh kalau kita membahas masalah sungai jembatan jalan joko selatan ini enggak abis enggak ada habisnya guys oh ya apalagi parisata ya banyak isya tuh ini kayu-kayunya udah layak diganti guys ya tuh sungai ini enggak dalam tapi kalau airnya besar sungai ini guys bisa banjir bisa kalau dia banjir enggak bisa kebun guys jadi bisa rugi guys ya tadinya bisa ngakut kopi guys ya tuh dari sini ini ini sekitar dua kilo setengah guys ya ke pasar guys ya enggak terlalu jauh guys karena dari pendagan itu dua kilo guys Hai masih masuk wilayah Kecamatan merdua ya untuk kalian yang mau request silahkan periksa lagi untuk saya satu persatu mungkin eh kalian belum sempat menonton tapi sudah saya bikin konten guys ya jadi jika kalau sudah dibikin konten enggak saya ulang-ulang lagi guys ya jadi mohon mohon maaf guys ya Cukup satu konten satu desa guys ya ada pun dua desa mungkin ada ada eh terjunnya mungkin guys ada jembatannya guys tuh ya tuh kita lihat guys tuh mohon maaf apabila gak goyang guys ya salah satunya ini guys kebutuhan ya tuh perlu lewat di sini guys jadi saya mohon maaf benar guys apabila ada salah ya tuh goyang nih tuh tapi motor sini semuanya lengkap guys ya tidak ada yang buta guys ya dikarenakan di rempeng kayak gitu memang sesuai dengan keadaan guys ya jalurnya guys ya karena memang untuk kekebun guys karena bodi-bodinya sayang kalau dihancurkan guys kalau dipakai ya tuh sejak lagi pula mengganggu guys tuh ya tuh sungai nanti kita bikin konten dengan sungai guys ya selesai ini guys saya ini paling senang benar bikin konten sungai guys ya masalah membahas masalah sungai ini enggak ada habisnya guys selatan guys tapi mohon maaf mungkin durasinya enggak terlalu panjang mungkin hanya 15 gisah karena untuk saat ini nih WP sedang gangguan ya tuh saya ini juga capek ya sebenarnya guys tapi saya ini jenuh guys ya mau ke Jakarta mau bikin konten dasar musa memroket tapi badannya belum fit benar guys di luar schedule enggak boleh guys ya karena kata dokter harus benar-benar fit benar guys takut nanti sakit parah ya karena setahun yang yang lalu pas puasa saya nih sakit dulu parah benar guys ya tuh untung-untung aja nggak mati guys ya sampai eh dua bulan lebih hampir dua bulan dan guys sakit guys ya tuh banyak sapi juga guys disini jadi saya ini dengan banyak teman-teman yang lama udah enggak ketemu kangen guys ya apalagi enggak prik udah lama gak ketemu guys oh ya walaupun enggak terlalu panjang tapi sangat bermanfaat jembatan ini guys salah satunya dulu saya guys ya ketika air besar dulu susah guys ya mau nyemberang juga nggak bisa guys tuh ya sengaja saya bikin konten-konten YouTube seperti ini guys ya karena fokus di jembatan dengan sungai dulu guys bikin konten yang santai-santai dulu ya dikarenakan mau menonton ataupun tidak itu terserah itu urusan kalian saya tidak pernah memaksa kalian untuk menonton ataupun subscribe ataupun menyukai guys ya jika tidak keberatan bantu subscribe jika keberatan abaikan saja guys ya untuk kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak untuk saat ini udah sampai satu ribu lebih guys ya tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa dan mungkin tidak ada hati apa-apa guys ya jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya guys ya Insya Allah sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebersamaan kita guys tuh ya itu sesuai janji saya guys ya dan saya juga tidak mau mencari masalah guys ya jangan sampai nanti kita dapat masalah guys karena di YouTube saya ini hanya untuk komendasi dan sehat rahmi guys ya untuk memotivasi desa-desa kalian atau kabupaten keselatan nih atau desa yang lain atau provinsi kabupaten lain untuk maju guys ya tidak ada untuk niat untuk saling menjatuhkan guys jadi saya mohon maaf guys ya jangan sampai nanti kita kita salah paham saya disini tidak mau mencari muka tidak juga ingin sok hebat guys ya yakinlah satu saat nanti saya akan bikin konten dari sabang sampai melokeh gunanya untuk mempromosikan ukur selatannya ketepannya lebih baik lagi guys ya doa ke saja supaya badan saya sehat nggak ada hambatan guys ya sudah itu Oh jangan sampai kalian punya pendapat atau lagi takut merasa YouTube sekalian tuh tersaingi guys ya jadi jangan sampai guys ya karena saya yakin saya punya pendapat tidak mungkin sampai kapanpun saya akan menyayangi YouTube kalian guys karena saya ini sadar benar YouTube saya hanya kampungan dan abal-abal guys ya tuh dibandingkan YouTube kalian tuh mungkin lebih berkesan dan lebih hebat guys ya jadi kalau tidak ada gunanya juga guys kalian merasa takut tersaingi guys ya jadi hanyalah itu pinggiran guys ya dan tidak ada gunanya guys dan mungkin suatu saat nanti saya tidak ada disini lagi saya kangen dengan Okuselatan saya bisa melihat keadaan di Okuselatan jembatan saya dengan jembatan ini bisa dibandingkan buat kenangan-kenangan guys itu maksud saya semoga saya sini bikin konten bikin konten YouTube nih hanyalah untuk kepentingan saya guys ya jika kalian tidak keberatan bantu subscribe keberatan abaikan saja guys yang nggak pengen lalu jangan sampai kita bermasalah guys ya jangan komen yang salah-salah nanti kalian kena undang-undang IT dan satu melihat kurungan lima tahun penjara guys jangan sampai guys ya karena saya tidak akan pernah menjebak kalian guys tuh makanya kalian terhati-hati bicara guys ya karena YouTube-nya ada komunitas guys dan saya pun tidak pernah memaksa keadaan guys ya harus jadi youtuber terkenal dan handal guys ya karena saya ini sadar benar siapa saya guys ya tuh jika memang berkembang Alhamdulillah jika tidak berkembang eh ya sudah guys anggap aja ini hiburan karena memang tujuan saya ini untuk diabadikan berkenakan kenangan guys ya tuh buat yang jauh merantau untuk hiburan guys ya karena saya dulu pernah merasa merantau guys jadi saya tahu guys ya tuh gitu aja guys ya tidak perlu perlu memaksakan diri harus jadi youtuber handal terkenal guys ya enggak guys saya ini orang yang enggak seperti itu guys jadi jadi santai saja guys ya tuh jangan jika memang rezeki ya syukur Alhamdulillah memang itu saya mau jika tidak rezeki ya sudah guys jangan terlalu ambil hati guys ya tuh gitu aja guys tuh ya jadi jangan takut kalian tuh merasa Aduh nanti suatu saat nanti saya kalah dengan YouTube Hendra atau gimana-mana saya mohon maaf dari awal sampai akhir tujuan saya seperti itu guys jadi kalau ada salah kata salah ucap saya selaku pribadi minta maaf sebesarnya guys ya jangan diambil hati guys ya di situ aja guys yang pastinya untuk kalian semua saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja guys ya tuh kalau nggak salah air ini nanti ngalirnya ke kisau darat guys ya maka air kisau guys tapi nanti kita bikin judul nanti jembatan desa pendagan guys ya tuh karena walaupun di sawal lebar ini masuknya di jembatan pendagan guys sungai yang nanti kita bikin judul sungai desa sawal lebar ya sawal lebar guys desa pendagan ya tuh kalau di pendagannya malah nggak ada sungai jadi sawal lebar ini terkenal dengan sawah-sawah guys ya tapi kalau untuk oh wilayah dusun 1 dusun 2 saya kurang paham nih pastinya saya nanti bikin judul pendagan ya desa pendagan guys ya tuh untuk desa gunung tiga harap sahabat guys ya sengaja saya ulur-ulur desa desa kalian tuh yang jauh-jauh karena selain badan saya nih gapit saya juga takut nanti begitu saya masuk ke desa kalian desa kalian tuh banyak tanya guys ya banyak tanya dalam hal seolah seolah menghalang-halangnya biasa dikira kalian tuh saya ini mau menjatuhkan desa kalian guys pasal saya ini pengen seratur Hami guys ya tuh mengakan nama baik desa kalian guys jadi sengaja saya ulur-ulur supaya kalian tahu guys kalau dijelaskan sekali dua kali enak kalau ngerti guys ya kalau nggak ngerti jadi malah kita nanti selisih paham guys ya tuh ini tampak dari samping sini guys pembentannya guys ya hai 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 tuh ya Pak dari sini guys Hai banyak sapi sini ya hai 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 lujur tanya guys Hai paling-paling panjangnya 12m atau berapa ini guys tadi kan sudah dijelaskan jenis itu ya di speknya ada guys tapi bermanfaat lah guys tuh ya karena walaupun kita nih tak manusia nih eh pasti pernah melewati jembatan guys makanya saya senang bikin jembatan bisa nggak mungkin namanya manusia ini enggak pernah lewat jembatan bisa mau Oh jembatan stasiun kereta api mau jembatan apa yang pasti jembatan guys walaupun ini jembatan gantung atau sungai ataupun layang guys ya tuh karena mau kemana mana-mana juga walaupun naik pesawat juga harus lewat jembatan guys salah satu jenis seperti ini guys ya mau kebun kalau ada jembatan terhambat guys ya tuh kalau dulu mungkin ditarik pakai sapi atau kerbau saya kalau sekarang nih mungkin pakai motor geser motor geser tuh hai 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 Oke guys ya sekian dulu konten kita tentang masalah jembatan gantung desa pendagang desa eh so lebar geser tuh so lebar hari ini termasuk desa pendagang Kecampatan Merdua Kepatian Okusulatan jika ada salah sesuatu pribadi agar kiranya dimaafkan jangan diambil hati jangan sampai kita nanti selisih paham bisa lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak kalau udah salah saya mohon maaf Oh silahkan berkomentar yang bijaksana jangan sampai berkomentar yang enggak-enggak guys ya tuh saya atas nama Hendrabae dari awal sampai akhir saya tidak dengan untuk menjatuhkan atau apalagi menjalankan desa kalian ataupun usaha kalian guys ya itu saja geser atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kalau ada salah saya mohon maaf selamat sore guys selalu buat desa pendagang ya salam buat keluarga besar desa pendagang guys dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati